Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobil alamin hari ini aku bisa share kembali kepada kalian semua dan kali ini aku mau share tentang evaluasi gaji bulanan aku ya teman-teman jadi disini udah tiba masanya di akhir bulan jadi itu gak berasa banget ya teman-teman kayaknya itu baru kemarin aja kita baru tahun baruan dan ujung-ujungnya udah di tanggal 28 ya teman-teman hari ini tuh jadi disini aku mau langsung evaluasi aja untuk budgeting aku di bulan ini nah kira-kira ada sisanya gak nih ya di bulan ini pokoknya semangat buat kalian semua yang lagi proses menerapkan budgeting ataupun yang baru mulai menerapkan budgeting pokoknya manfaatnya itu sangat banyak banget untuk budgeting ini sendiri ya teman-teman karena aku sendiri sudah merasakan manfaatnya ini jadi disini aku udah catet di budget tracker aku ya teman-teman langsung aja untuk listrik di bulan ini wifi juga disini listrik 300 ribu itu udah habis uangnya sedangkan wifi 337 juga udah habis sedekah juga udah ya teman-teman jadi untuk kebutuhan wajib semuanya itu gak ada sisanya dan kemudian selanjutnya disini juga ada kebutuhan tetap disini merupakan kebutuhan harian ya teman-teman seperti hanya belanja mingguan, belanja bulanan, beras, gas, galon, BBM dan juga jajan anak nah disini untuk belanja bulanan aku kali ini itu masih tetap sama seperti bulan-bulan dan tahun 2022 kemarin masih tetap di 300 ribu rupiah aku belum naikkan ya teman-teman dan dari 300 ribu rupiah itu alhamdulillah mencukupi walaupun memang bulan ini itu gak ada sisanya kemudian belanja mingguan nah belanja mingguan itu 600 ribu aku masih sisa 180 ribu karena di minggu ketiga kemarin itu aku gak belanja bulan mingguan ya teman-teman maaf jadi masih ada sisanya untuk beras itu gak ada sisanya gas dan galon juga gak ada sisanya ya BBM dan jajan anak semuanya itu gak ada sisanya kemudian selanjutnya disini ada juga investasi untuk investasi sendiri ini aku bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman dimana itu masing-masing bagiannya itu ada dana darurat, dana pendidikan, dana masa tua dan juga investasi jadi dari keempat-empatnya ini udah habis ya teman-teman karena udah disimpan uangnya jadi otomatis disini udah gak ada sisanya nah kemudian untuk dana darurat sendiri itu biasanya terpakai juga ya teman-teman jadi masih ada sisanya juga aku masih simpan di dana darurat tapi disini aku gak tuliskan karena untuk bulan ini tuh udah habis ya teman-teman kemudian disini juga ada dana lain-lain disini dana lain-lain itu ada skin care, uang jaga-jaga dan juga dana tak terduga nah dari ketiganya ini yang masih ada itu sisa 10.000 disitu tadi aku lupa buat tuliskan sebenarnya masih ada sisa 10.000 di skin care ya teman-teman jadi masing-masing itu anggarannya ada 100.000 nah lanjut saja disini aku mau langsung keluarkan untuk uang-uangnya apakah semuanya ini cocok dengan hasil budgeting aku atau enggak nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman nah ini ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri kalau semuanya itu udah kosong melompok untuk dompetnya semoga pak suami cepat gajian lagi dan bisa terisi lagi ya teman-teman dan aku sendiri itu sebenarnya tim gajian suamiku itu di awal bulan kalau buat teman-teman atau bunda-bunda semua yang di akhir bulan gajian otomatis udah gajian ya di tanggal 25 kemarin pokoknya aku capin semangat semuanya semangat buat kalian semuanya ya teman-teman jadi ini untuk hasil sisa uangnya tadi aku sendiri menerapkan budgeting ini udah beberapa tahun kemarin ya teman-teman jadi alhamdulillah banget dari menerapkan budgeting ini aku mulai bisa konsisten untuk menabung walaupun itu masih dalam jumlah yang recehan ya teman-teman jadi kalau kalian ingin memulai segera budgetingnya silahkan dimulai buat kalian yang gaji harian mingguan itu semuanya bisa dan untuk video-video caranya itu udah pernah aku share ya teman-teman kalau kalian mau lihat bisa silahkan lihat di playlist aku dan ini teman-teman dari sisa hasil budgeting tadi ya teman-teman aku mau masukkan di sinking fund aku atau saving challenge ini nah untuk yang pertama disini aku mau masukkan saving challenge kalender nah disini aku mau cerita ya teman-teman untuk saving challenge kalender ini jadi alhamdulillah banget aku udah 2 bulan berturut-turut ini itu berhasil di saving challenge kalender ini jadi menabung sistem kalender ini itu sangat mudah jadi kita mengikuti dari jumlah tanggalan aja ya teman-teman misalnya kalau angka 1 itu kita masukkan uangnya seribu dan sampai 30 itu 30 ribu nah untuk menabungin itu sendiri setiap hari ya teman-teman jadi kalau aku pribadi jadi kalau aku pribadi ya teman-teman untuk menabung sistem kalender ini aku itu memulainya dari jumlah angka yang paling besar biasanya di 30 ribu itu jadi pertama aku tabung itu pasti di 30 ribu kemudian bisa menyusul dari teman-temannya yang lain seribu, dua ribu, sampai dua puluh sembilan ribu nah pokoknya nabung ini itu santai banget pokoknya kita wajib isi untuk setiap harinya ya teman-teman jadi ini tuh sangat cocok banget untuk kalian yang berpenghasilan harian menurut aku sangat-sangat worth it ya untuk nabung kalender seperti ini ya teman-teman jadi disini lanjut karena disini aku punya saving challenge amplop yang 10 ribuan ini aku mau isi untuk saving challenge ini juga ya teman-teman jadi ini tuh nanti kalau full bisa dapat 500 ribu rupiah jadi alhamdulillah banget dari sisa-sisa uang belanja ini pun bisa kita tabung ya teman-teman jadi nabung itu gak usah dipaksa seperti yang udah aku jelaskan di kemarin-kemarin ya teman-teman kalau kita belum mampu menabung yang nominal besar itu bisa kita mulai dari receh mulai dari 500, 1000, bahkan 2000 seperti itu ya teman-teman jadi jangan dipaksakan aku mau sapa-sapa juga buat kalian semua apa kabar bunda semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun kalian berada nah kali ini itu terima kasih banyak aku ucapin kalian udah mau dukung aku sampai detik ini dari awal ya teman-teman aku membuat channel pokoknya aku ucapin buat kalian yang belum monetisasi pokoknya semangat terus ya teman-teman jangan menyerah oke deh teman-teman terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku hingga akhir terima kasih banyak aku ucapin yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman oke deh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sampai ketemu di video aku selanjutnya ya terima kasih